Lantaran dianggap tak kooperatif dan memberikan keterangan tidak masuk akal, supaya terdakwa pembunuh ibu kandung difonis 19 tahun penjara, sedangkan Hidayah meruati istrinya difonis 15 tahun penjara. Pasangan suami-istri asal desa Karanguni, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ini terbukti melakukan pembunuhan kecil terhadap ibunya pada 22 Agustus 2020 lalu. Kenari demikian, putusan itu lebih ringan daripada tuntutan awal yakni 20 tahun penjara. Perbuatan anak terhadap orang tua kandungnya ini tergolong sadis. Adapun istri supangat, yakni Hidayah yang terbukti terlibat dalam pembunuhan berencana ini diputus 15 tahun penjara. Hidayah ikut membantu supangat untuk membunuh ibunya. Latar belakang pembunuhan ini bermula dari supangat berkeinginan untuk menggadaikan sertifikat tanah milik orang tuanya untuk melunasi hutangnya. Namun, hal ini tidak disetujui oleh ibunya hingga akhirnya muncul pertentangan dari pasangan suami-istri ini dan nekat untuk menghabisi nyawa ibunya. Naru dipukul kepalanya menggunakan tongkat kayu saat tertidur di kamarnya hingga sekarat. Selain itu, untuk memastikan kematiannya supangat mencekik leher wanita sepuh yang melahirkannya tersebut. Tak sampai di situ, dibantu Hidayah tubuh Naru digotong lalu digantung di pohon rambutan belakang rumah sebagai modus agar Naru dianggap gantung diri. Terima kasih telah menonton!